Intro Saat ini saya sedang berada tepat di VIV Room Bandara Sultan Taha Saipudin di mana saat ini tengah dilaksanakan acara persemian POSKO Karhutlah Provinsi Jambi. Berikut liputannya. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutlah 2018 Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi tepatnya 25 Juli 2018 mulai mendirikan POSKO Siagat Karhutlah di Bandara Lama Sultan Taha Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MD Anto menyampaikan secara laporan yang diterimanya Provinsi Jambi masih relatif, masih baik, belum menimbulkan hal-hal negatif bagi penerbangan dan mengganggu masyarakat. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bayuni Deliansyah menyampaikan POSKO yang didirikan pada tanggal 25 Juli 2018 ini karena didilai ada potensi Karhutlah. Bayuni Deliansyah juga mengatakan ada tujuh kabupaten yang rawan Karhutlah yakni Kabupaten Tebu, Bungo, Sarolangun, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, untuk jumlah lahan yang sudah terbakar ada 130 hektare yang tersebar di Kabupaten Tebu, Bungo, Sarolangun, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Kepala BPBD Provinsi Jambi, ini adalah tindak lanjut dari kesiapsiagaan kita dengan tanggal 18 Juli yang lalu. Yang lalu, Gubernur Jambi sudah membuat SK Siaga Darurat Karhutlah di tahun 2018 ini. Dan Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari BNPB Pusat dengan hadirnya Pak Deputi Bersetak Direktur Peratan dan ini sudah menjadi tradisi dari BNPB. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Elisa Menika, Juru Kamera IPAN, Salam Tri Brata. Terima kasih.